Intro Selamat siang pemirsa, saya Mif Tariski melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh kurang lebih 1.200 mahasiswa baru Visip Unila dan diketahui akan memakan waktu selama 2 hari dalam pelaksanaannya. Pengenalan kampus di Visip kali ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan PKKMP di tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perbedaan dan cukup signifikan adalah busana dan dress kotambahan yang digunakan oleh mahasiswa baru Visip 2024. Pada tahun ini, mahasiswa baru diperintahkan untuk mengenakan mahkota jingga dan selair serta dress kotambahan dari masing-masing jurusan di Fakultas Isip. Kegiatan ini diawali dengan pemotongan pita sebagai sambutan kepada mahasiswa baru Visip Unila dilanjutkan dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Isip, DRA Ida Nurhaida MSI serta dihadiri pula oleh civitas akademikal lainnya. Perlu diketahui pemirsa, pada kegiatan PKKMP Visip hari ini terdapat juga penyampaian materi yang diberikan oleh berbagai narasumber yang ahli di bidangnya. Ya, pada dasarnya kita hidup di suatu negara yang berasal dari berbagai suku dan etnis ya. Dan keharmonian itu adalah hal yang paling utama. Nah, karena itu mengusung konsep Nusantara berarti mengusung harmoni yang sebenarnya harmoni ini merupakan modal dasar dalam membangun negara Republik Indonesia yang lebih baik. Mahasiswa baru di Visip, saya harapkan dia dapat nyaman kuliah di Visip, dapat memanage kesempatan kuliah di Visip, dan lulus tepat waktu. Kalau yang melatar belakangi untuk tema pada tahun ini itu, karena kita juga kan dapat tema dari UNIF yang memang mengharuskan ada kata-kata bistrongnya. Nah, kalau adab dan ilmu itu sama kayak slogan Visip yang ada di atas kolam ikan. Adab dan, adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, jadi kita mengutamakan adab itu. Kalau tahun sebelumnya mungkin nggak ada konsep Nusantaranya. Kalau tahun ini ada konsep Nusantaranya yang artinya tuh, di Visip ini tuh bukan cuma orang Lampung, tapi ada juga orang-orang luar Lampung yang memang dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau bahkan Pulau Papua kan ada. Jadi kita mengatakan tema itu yang memang sebagai Visip ini sebagai miniatur of Indonesia gitu. Tempat berkumpulnya para orang-orang dari Pulau Jawa-Jawa itu. Sesemangat, sesemangat, Mabah, buat Mabah, sesemangat. Perasaan saya tentu saja pastinya senang untuk PKKMB UNILA pada hari ini. Sesuai sih, Kak. Karena ekspetisi saya untuk PKKMB hari pertama, untuk hari ketiga ini pasti mendapatkan kawan yang lebih banyak, dan pengalaman juga, ya itu aja sih. Harapan saya ya mudah-mudahan lebih banyak dapat kawan aja. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Miftarizki, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilma Komunikasi Universitas Lampung. Terima kasih telah menonton!